Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Terima kasih Dobo, terima kasih semua keluarga bahasudara yang ada di kota Dobo untuk cerita indah selama Katong di Dobo. Jadi teman-teman, ini Katong sudah persiapan mau kembali ke Ambon. Jadi segala urusan, rencana Katong sudah boleh laksanakan dengan baik, dengan lancar, sehingga ada kurang apa-apa. Ini Katong bersama adik kakak, bapak, mama, anak-anak semua ada berdoa, lalu Katong mau menuju ke Kelabuhan Yesudar Sodobo, selanjutnya naik ke M90 menuju ke kota Ambon. Ini teman-teman, Beta pakai motor karena ada beberapa hal yang harus Beta beli untuk Katong punya keperluan selama di atas kapal. Jadi ini teman-teman bisa lihat, Beta sudah ada di dalam kota Sudekat Pelabuhan dan pada saat Beta di dalam kota itu, banyak sekali pemuda-pemudi pelajar yang ada di kota Dobo berpartisipasi dalam lomba gerak jalan indah mempengringati hut kemerdekaan. Ini teman-teman bisa lihat, suasana di dalam pelabuhan Yesudar Sodobo. Kapal masuk jadi penumpang, kaum buru, pengantar, pengunjung paling banyak sekali. Lanjut teman-teman, ini Katong sudah ada di ruang tunggu, lalu Katong check-in, Katong lapor, Katong punya tiket untuk selanjutnya, mau angkut barang-barang naik di atas kapal. Ini teman-teman bisa lihat, Beta pun anak-anak, Beta pun bapak-mama, adik-kakak semua ada antar Katong yang mau balik ke Ambon. Setelah Katong yang laki-laki angkut barang-barang naik ke atas kapal, selanjutnya ini Katong ada dalam sesi pamit-pamitan, peluk-pelukan, salam-salaman, menangis-menangis sedikit, karena nanti ada waktu dari Tuhan Lai Baru Katong baku dapak. Ini teman-teman, Katong ada berpamitan, lalu selanjutnya Katong mau naik di atas kapal. Katong semua bersyukur, karena Katong punya maksud, acara, kedatangan ke Dobo untuk melaksanakan pernikahan dari kakak Henra dan kakak Aceh, boleh berjalan dengan baik, lancar, puji Tuhan, Katong bisa tambah keluarga. Dan ini teman-teman, selanjutnya Beta jalan ke kapal, itu yang pakai kacamata Beta pun Bapak Ido, dan yang pakai helm kuning, itu kakak Etok. Kebetulan kakak Etok orang bentas di Ambon, tapi sementara kerjakan proyek di Dobo. Ini teman-teman bisa lihat, Beta pun Kakak, Beta pun Mama, Beta pun Mama Ebi, Mama Nel, kemudian ada Bapak Kaceh, Kakak Ai, Mama Dobo, Kakak Aceh, Kakak Yun, semua. Taman-taman bisa lihat, Katong sudah ada di atas kapal, dan selanjutnya Katong tunggu untuk keberangkatan kapal. Beta bersyukur, karena saat ini Kota Dobo itu menjadi salah satu tempat prioritas ketika liburan. Karena saat ini banyak sekali adik kakak, Bapak Mama yang sudah berdomisili di Kota Dobo. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kota Dobo, untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Semoga Kota Dobo semakin maju, semakin diberkati, dan menjadi rumah ternyaman bagi orang-orang yang datang ke Kota Dobo. Dulu itu Beta hanya dengar Dobo, karena Beta punya teman, Marga Duganata yang bapaknya tentara lalu tugas di Pulau Leti, di Serwaru, dan dari situ Beta tahu Dobo. Tapi setelah Beta punya Bapak Ido merantau ke Dobo, dan Beta punya Kakak Nova merantau dan menikah di Dobo, akhirnya bapak saudara yang lain juga pergi merantau ke Dobo, dan sekarang Katong paling sering ke Dobo, dan berkirim menerima kiriman dari Kota Dobo. Pokoknya Kota Dobo terbaik. Ini teman-teman bisa lihat para pengantar, pengunjung yang sudah ada di atas pelabuhan, lalu kapal Sudas Dom Tiga, Sadikilai, Tangga, Sunai, lalu Katong mau berangkat. Pas Beta ada di atas kapal, Beta ada, Beta pun Mama, Kakak, dan Beta pun anak-anak dong, ada Kasida, dan kapal Sadikilai sudah lapas tali. Terima kasih Kota Dobo untuk cerita indah selama Beta ada di Kota Dobo. Terima kasih Bapak Mama, Adik Kakak, anak-anak, keluarga semua yang sudah ada di Kota Dobo, dan Katong ada dalam kebersamaan yang luar biasa. Ada waktu, ada berkat, ada kesempatan, Katong berjumpa kembali. Selanjutnya, teman-teman, ini kapal sudah keluar dari pelabuhan Yesudar Sodobo. Terima kasih teman-teman sudah ikuti Beta pun video sampai selesai. Kalau teman-teman suka dengan Beta pun video, bantu Beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Sukses selalu buat ketong Tuhan memberkati.